Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, yuk kita ngobrol lagi yuk Ngobrolin apapun lah Selagi nafas di kandung badan Maka semua bebas melakukan apapun tentunya dengan koridor Pagi ini aku ingin membahas tentang atap rumah Ingat bahwa atap rumah di Banjarmas itu pernah bocor Dulu sih, agak sedih Tapi jangan lama Sebab kalau lama itu tandanya tidak bersyukur Karena ada yang lebih parah dibanding waktu itu Masih banyak orang yang tidak memiliki rumah dan menggelandang di bawah jembatan Syukur punya rumah dan masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup Ini cerita soal dulu ya Dulu banget Jadi syukur atap saja yang bocor Kalau ada gangguan itu lebih berabe Hidup ini perlu disyukuri Sebab apa yang kita peroleh belum tentu didapatkan oleh orang lain Makan disitu kita merasakan bahagia Disitulah kita merasakan bahagia dan Hidup ketika penuh syukur diibaratkan daun yang dijatuhi oleh air Hidup ketika penuh syukur Ibar kata itu kayak daun yang dijatuhi oleh air Daun memerlukan air soalnya Apalagi daunnya sangat membutuhkan Membutuhkan banget Jadi ibar kata daunnya sudah mau mati nih Ini perumpahan aja Coba kamu lihat ya Teman-teman lihat daun yang diketesi air hujan Daun-daun itu diambil fotonya di dekat sungai Ambil fotonya begitu estetik Kalau kita punya kamera ya Justru ingin dilihat terus-menerus hasil foto yang kita dapatkan itu Karena itu adalah hasil karya kita Karena sebagai gambarannya mungkin kalian bisa lihat di google Banyak sekali foto-foto estetik disana Orang yang menggambar daun Daunnya itu diatasnya Di permukaan daun itu ada air Dan di foto dekat sekali dengan Matahari yang sedang terbenam Itu estetik benar Google itu memang sangat membahagiakan ya Tapi tidak Tidak semua Bahkan ketika kita ingin mendapatkan sebuah informasi Lowongan pekerjaan Pastilah google yang dicari terlebih dahulu Kita pengen apa Kita tinggal klik aja langsung muncul Kita memasukkan kata kunci pencarian Wah hasil banyak sekali informasinya Dunia ini itu kayak dipenuhi informasi dari google Google itu sebenarnya hanyalah sebuah fasilitas Dan dunia ini juga dipenuhi dengan beragam macam profesi Ada jadi dokter, perawat, praktisi keselamatan dan kesehatan kerja Tukang bangunan, arsitek, geodesi Dan masih banyak yang lainnya Bahkan kalau berbicara soal guru Guru juga banyak Ragu mata pelajarannya Ada guru matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, geografi, dan lain sebagainya Itu soal profesi Ngobrolan ini cukup banyak ya Ngobrolan yang ada di depan pikiran kita lalu pengen diomongkan Kalau diurutkannya satu persatu Itu sangat banyak profesinya Nah kalau sudah tahu hidup itu dipenuhi dengan berbagai macam profesi Informasi Maka pergunakan rasa efektif mungkin Jika mendapatkan rezeki Maka bersyukurlah Sebab rezeki yang berkat itu Jika jiwa terasa tenang Dan hati mampu mendekat kepada Allah Ada beberapa sih Kalau dilihat dari google itu Ada lima tanda rezeki yang berkah Aku ingat tulisannya Pak Anas Al-Mansur ya Beliau founder rezeki healing Beliau itu menuliskan lima tanda rezeki berkah itu apa-apa aja Yang pertama Yang aku ingat adalah jiwa terasa tenang Dan hati mampu mendekat kepada Allah Nah itu tanda rezeki berkah Yang kedua Itu rezeki bisa bermanfaat Untuk banyak orang Mungkin disedekahkan Mungkin dibagi-bagikan Kemudian yang ketiga Mudah memberi sedekah Dan menunaikan zakat Dan yang keempat Keluarga harmonis dan ikaruniani Anak yang soleh atau soleha Dan yang terakhir Serantiasa merasa cukup dan syukur Itu dulu syariah yang Aku berikan kepada kalian Semoga bermanfaat Dan bisa menemani hari-hari kalian Jangan lupa subscribe, like, and share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!